Kilatan pedang yang amat mengerikan itu tak memberi kesempatan kepada siapapun untuk berteriak. Para petani di garis depan bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi. Itu hanyalah pedang energi. Tentara yang berjumlah hampir 100 ribu orang hancur menjadi abu dalam sekejap mata. Selain para pemimpin kelima vaksi dan beberapa tetua yang berhasil menghindar tepat waktu, yang lainnya semuanya mati. Pasukan yang jumlahnya hampir 100 ribu orang berkurang menjadi kurang dari 100 dalam sekejap mata. Adegan ini sungguh mengejutkan. Itu tak terlupakan. Menakutkan. Sangat mengerikan. Ketika mereka melihat hal itu, bahkan penduduk Dragon Soul pun menjadi ketakutan. Seperti yang diharapkan dari Dewa Kuno bergelar putih. Saat dia menyerang, dia mengejutkan semua orang dengan satu gerakan. Xia Huying ketakutan setengah mati. Tubuhnya bergetar hebat. Yin Yang Skye tampak seperti melihat hantu. Wajahnya lebih pucat daripada orang mati. Ketakutan di wajah setiap orang tidak dapat dijelaskan. Jiwa naga benar-benar, benar-benar memiliki Dewa Kuno bergelar putih. Kata tetua ketiga kuil Yin Yang dengan ngeri. Dia akhirnya tahu dari mana kegelisahan di hatinya berasal. Tetua Agung berkata dengan ngeri, rumor itu benar. Tapi mengapa Dewa Kuno bergelar putih tinggal di tempat seperti ini? Dewa Kuno bergelar putih, Yin Yang Feng merasa bahwa dirinya telah mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada Dewa Kuno bergelar putih di Dragon Soul? Bukankah itu hanya rumor? Bagaimana itu bisa menjadi kenyataan? Xia Huying sangat ketakutan. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam delapan belas tingkat neraka. Yin Yang Skye, bukankah kamu mengatakan itu hanya rumor? Kau membunuhku. Xia Huying meraung ke arah langit Yin Yang. Aku, aku tidak tahu, kata Yin Yang Skye dengan ngeri. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Mereka, mereka semua mati. Salah satu pemimpin ketakutan. Matanya yang tua dipenuhi keputus asaan. Dewa Kuno bergelar dan Master Kuil Kaca berwarna tampak pucat ketakutan. Mereka tidak berani bergerak. Terlebih lagi, mereka tidak bisa bergerak. Tubuh mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Xia Huying, apakah ini kekuatan Kuil Kaca berwarna milikmu? Feng Wu Chen bertanya dengan senyum dingin. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, senyum itu dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Xia Huying tidak berani bicara. Ia merasa seperti ada pisau yang menekan tenggorokannya. Ia tidak bisa bernapas. Mengapa kamu tidak berbicara? Apa yang terjadi dengan kesombongan dan keangkuhanmu? Tidakkah kau ingin memotong daging sang pengendali? Bukankah kau ingin menyiksa kakak Fengku? Liu Qingyang bertanya sambil tersenyum dingin. Pada saat ini, harimau putih muncul. Hanya dengan sekali pandang, Palace Master Colored Glice dan yang lainnya mengalami gangguan mental. Pertahanan mental mereka pun runtuh. Aura Dewa Kuno bergelar putih terlalu mengerikan. Tekanan tak berbentuk itu mengguncang jiwa mereka sampai-sampai jiwa mereka gemetar. Dewa Kuno bergelar hijau dan kepala istana berkaca berlutut ketakutan. Di hadapan Dewa Kuno bergelar putih, mereka hanyalah serangga yang tidak berarti. Xia Huying dan Yin Yang Sky juga berlutut. Mereka ingin memohon belas kasihan, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat berbicara. Hanya dalam hitungan menit, sebelum mereka sempat menunjukkan kekuatan mereka, seluruh pasukan hampir musnah. Kau punya nyali? Datang ke Dragon Soul untuk membuat masalah. White Tiger mencibir. Kalimat sederhana itu membuat kepala istana Liu Li dan yang lainnya ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya hampir membuat mereka takut setengah mati. Tidak adakah ahli lain? Suara Wan Kian Han terdengar saat dia muncul. Dua Dewa Kuno bergelar putih. Bola mata master istana berkaca dan yang lainnya nyaris melayang. Semua orang ketakutan, seolah-olah mereka adalah patung batu. Itu belum berakhir. Huang Fuskai dan Dewa Kuno bergelar putih lainnya muncul satu demi satu. Pada saat ini, pupil semua orang tiba-tiba membesar, dan rasa takut yang besar melonjak melalui tubuh mereka. Itu adalah getaran yang datang dari kedalaman jiwa mereka. Seolah-olah mereka dilahirkan dengan rasa hormat dan takut terhadap para dewa itu. Xia Huying dan yang lainnya langsung merasa seolah-olah jantung mereka dihancurkan oleh gunung, dan mereka hampir berhenti berdetak. Dengan mata mereka yang ketakutan, mereka melihat di belakang White Tiger dan yang lainnya ada lautan darah yang ditumpuk oleh ribuan mayat. Mereka muncul satu demi satu, dan sebenarnya ada 38 Dewa Kuno bergelar putih. Dragon Soul sebenarnya sangat menakutkan. Salam, Tuanku. Para Dewa Kuno bergelar putih berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Adegan ini menyebabkan Xia Huying dan yang lainnya merasa lebih putus asa dari sebelumnya. 38 Dewa Kuno bergelar putih sebenarnya adalah bawahan Feng Wuchen. Di depan Feng Wuchen, mereka harus berlutut. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Bagaimana dia bisa memiliki identitas yang begitu mengerikan? Itu benar-benar menakutkan. Melihat orang-orang yang berlutut, Feng Wuchen mencibir dan bertanya, Sudah kubilang aku akan berjuang keras untuk mencapai level 2. Apakah kamu masih berpikir bahwa jiwa naga itu sombong? Master Istana berkaca dan yang lain menggelengkan kepala karena takut, bagaikan mesin. Arogan. Sama sekali tidak sombong. Dewa Kuno bergelar putih manapun bisa menghancurkan semua kekuatan di level 2 dengan lambayan tangannya. Xia Huying, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Feng Wuchen mencibir dan bertanya. Tubuh Xia Huying bergetar, dan jakunnya bergerak. Pikirannya kosong, dan dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu dalam hidupnya. Aku bilang kau akan membayar harga atas apa yang kau katakan, Feng Wuchen mencibir. Sejak Xia Huying menghina Ling Xiao Xiao, dia ditakdirkan untuk mati. Tuanku, bagaimana kita harus menghadapi hal ini? Tanya Harimau Putih dengan hormat. Siapapun yang menghina istriku akan dibunuh tanpa ampun. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Tidak, Xia Huying berteriak ketakutan. Ia bersujud dan memohon belas kasihan, Tuanku, tolong ampuni nyawaku. Orang rendahan ini tahu kesalahannya. Orang rendahan ini tidak bermaksud menghina istrimu. Tolong ampuni nyawaku. Sekarang kamu tahu kesalahanmu. Sudah terlambat. Teriak Jian Chou dengan marah. Liu Qingyang mencibir dan berkata, Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Master Istana berkaca dan yang lainnya tidak berani kentut. 38 Dewa Kuno bergelar putih hadir. Siapa yang berani memohon belas kasihan? Lebih jauh lagi, ini adalah kesalahan Xia Huying. Tidak, Tuanku, tolong ampuni saya. Saya benar-benar tahu kesalahan saya. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Xia Huying bersujud dan memohon belas kasihan. Xia Huying yang ketakutan menjadi kacau balau. Dia tidak tahu harus berkata apa selain memohon belas kasihan. Saya selalu menepati janji saya. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Aku memberimu kesempatan untuk meminta bantuan dan memberimu waktu tiga hari. Namun, kamu datang ke sini untuk mati dalam waktu dua jam. Tuanku, aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku akan berubah di masa depan. Tolong ampuni nyawaku. Xia Huying bersujud ke udara hingga dahinya berdarah. Harimau putih, bunuh dia, perintah Feng Wuchen. Baik, Tuanku, ucap harimau putih dengan hormat dan langsung muncul di hadapan Xia Huying. Tidak, tidak, Xia Huying berteriak ketakutan. Dia hampir menjadi gila. Ayah, selamatkan aku. Aku tidak ingin mati, kata Xia Huying sambil menangis. Wus, wus, wus. Mereka adalah Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya. Kaisar Agung Dukun Kuno, Dewa Kuno bergelar sangat gembira saat melihat siapa orang itu. Master Istana Berkaca dan Dewa Kuno lainnya juga sangat gembira. Mereka melihat harapan. Dewa Kuno bergelar itu segera berteriak, Kaisar Agung Dukun Kuno, orang rendahan ini adalah Futiansu. Aku bertemu Kaisar Agung Dukun Kuno delapan tahun yang lalu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya melemparkan mereka ke jurang lagi. Senior, Kaisar Agung Dukun Kuno dan yang lainnya membungku hormat. 3.542 Kakak laki-laki Wajah Futiansu membeku dan dia tercengang. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak seperti letusan gunung berapi. Para pemimpin dan tetua pasukan tingkat dua dan kuil yin yang merasa seperti kepala mereka akan meledak. Harapan Xia Huying yang telah menyala, seketika padam. Dia begitu takut, hingga tidak berani memohon belas kasihan. Master Kuil Alkimia Kuno, Kaisar Penyihir Kuno, disebut kakak senior Feng Wuchen. Mereka tidak salah dengar. Itu kakak senior. Tiga Kaisar Agung lainnya adalah alkemis, dan mereka juga memanggil Feng Wuchen sebagai kakak senior. Siapakah Feng Wuchen? Identitasnya terlalu mengerikan. Mereka semua percaya saat mendengar bahwa jiwa naga memiliki seorang ahli Kaisar Agung. Mereka yang jeli akan menyadari bahwa aura Kaisar Agung kali ini bahkan lebih mengerikan daripada aura Kaisar Agung yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Hah! Kepala istana Liuli memuntahkan seteguk darah. Siapakah sebenarnya yang diprovokasi Xia Huying? Melihat betapa bahagianya dirimu, sepertinya kamu telah berhasil menyempurnakannya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis saat dia melihat ke arah Kaisar Penyihir Kuno dan tiga orang lainnya. Kakak senior benar, kami telah berhasil menyempurnakannya. Kami tidak mengecewakanmu, kata Kaisar Penyihir Kuno sambil tersenyum. Nalan Gong berkata dengan hormat, dengan bimbingan saudara senior dan waktu yang dihabiskan untuk menyempurnakannya, kita dapat merasakan bahwa alam kita telah membaik. Tentu saja, Feng Wuchen menganggup dan bertanya sambil tersenyum, apakah wakil Master Pavilion sudah menyempurnakannya? Kakak senior, Kaisar Agung dan Feng memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia belum menyempurnakannya, kata Wu Zhu dengan hormat. Begitu ya, Feng Wuchen tersenyum tipis. Mendengar pembicaraan mereka, orang-orang dari lima kekuatan langit kedua semuanya ketakutan. Mereka menahan nafas, dan tidak seorang pun berani mengatakan apapun. Kakak senior, kami tidak dapat membuat terobosan dalam pemurnian, jadi kami datang untuk meminta saranmu, Kaisar Penyihir Kuno berkata dengan cepat. Kita bicarakan nanti, aku harus menyelesaikan masalah kecil dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kaisar Penyihir Kuno dan tiga orang lainnya melirik Fu Tian Su dan yang lainnya, dan wajah mereka menjadi pucat. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat mereka takut. Fu Tian Su ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak tahu harus berkata apa. Apa lagi yang bisa dia katakan? Setelah menyinggung Feng Wuchen, dia masih ingin hidup. Macan putih, lakukanlah. Feng Wuchen mencibir. Xiaoying menggigil dan berhenti memohon belas kasihan. Dia sudah menyerah. Xiaoying tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Ledakan. Saat telapak tangan macan putih mendarat, Xiaoying berubah menjadi berlumuran darah. Telanlah. Para kultifator tingkat dua dan orang-orang di kuil yin yang menelan ludah mereka karena takut. Banyak dari mereka bahkan meneteskan air mata. Mereka semua ketakutan hingga menangis. Yang mulia, orang tua ini ingin membunuhmu. Haruskah kita membunuhnya? Wan Kian Han bertanya dengan hormat. Fu Tian Su sangat takut hingga dia tidak bisa bicara. Bunuh, kata Feng Wuchen dingin. Fu Tian Su membela kuil suci kaca berwarna. Bagaimana mungkin Feng Wuchen membiarkan dia pergi? Ledakan. Wan Kian Han menghindar, diikuti ledakan. Fu Tian Su telah berubah menjadi kabut berdarah. Kalau saja dia tahu bahwa jiwa naga memiliki begitu banyak dewa kuno bergelar yang menakutkan, Fu Tian Su tidak akan pernah datang. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Bunuh dia juga. Feng Wuchen menunjuk ke arah master istana kaca berwarna. Wajah master istana kaca berwarna penuh dengan keputus asaan. Dia benar-benar menyerah. Setelah memprovokasi keberadaan yang mengerikan seperti itu, istana kaca berwarna tidak punya harapan. Ledakan. Wan Kian Han menyerang tanpa ragu-ragu. Dengan satu serangan telapak tangan, master istana kaca berwarna itu hancur menjadi abu. Dan kuil Yin Yang, selain dua belas penjaga yang selamat di lembah Yin Yang, bunuh sisanya. Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Yin Yang Feng Sui dan yang lainnya. Begitu dia mengatakan itu, Yin Yang Feng Sui dan yang lainnya benar-benar putus asa. Mereka sangat menyesal sehingga usus mereka berubah menjadi hijau. Tak seorang pun memohon belas kasihan, dan mereka pun tidak berani. Mereka semua berlutut di sana dan menunggu kematian. Sekitar selusin penjaga menangis bahagia. Mereka akhirnya mengerti Yin Yang Feng Sui. Sekitar selusin penjaga sudah tahu betapa mengerikannya jiwa naga, jadi mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka seharusnya sudah menyadari ketidaknormalan puluhan penjaga itu sejak lama. Sayangnya, sudah terlambat. Tuan, serahkan kuil Yin Yang kepada kami, kata Agains Deskai dengan hormat. Ia segera memimpin para ahli yang bertanggung jawab atas kuil untuk menyerang. Tidak ada yang berani melawan. Dalam waktu kurang dari satu menit, kuil Yin Yang. Tuan, apakah engkau telah membunuh sisa dari surga kedua? Tanya Harimau Putih dengan hormat. Enam dewa kuno tidak berani kentut. Orang-orang dari lima kekuatan gemetar putus asa. Suamiku, kita sudah cukup banyak membunuh orang hari ini. Biarkan sisa surga kedua kembali. Ling Xiao Xiao buru-buru berbisik. Tuan, biarkan mereka pergi. Setidaknya tidak akan ada masalah ketika jiwa naga pergi ke surga kedua di masa depan. Ketika saatnya tiba, akan mudah bagi jiwa naga untuk mengendalikan surga kedua. Zhang Junlan menambahkan. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Karena istriku sudah bicara, biarkan mereka pergi. Istriku baik hati dan tidak berniat bertengkar denganmu. Feng Wuchen menatap lima kekuatan langit kedua. Setelah Feng Wuchen mengatakan ini, para kultifator dari lima kekuatan merasa seolah-olah mereka telah diampuni. Hati mereka benar-benar tenang. Terima kasih, Tuhan, karena tidak membunuh kami. Semua orang bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Jika ada waktu berikutnya, kamu harus tahu konsekuensinya, kata Feng Wuchen dingin. Jika bukan karena kata-kata Ling Xiao Xiao, Feng Wuchen tidak akan membiarkan mereka pergi. Tuhan, jangan khawatir, kami tidak akan berani menyinggung Anda lagi, jawab kelima pasukan itu dengan takut, berkeringat dingin. Sekali saja sudah cukup, bagaimana mungkin ada waktu berikutnya. Tiga puluh delapan dewa kuno bergelar putih dan empat kaisar kuno agung. Siapa yang berani menyinggung makhluk mengerikan seperti itu lagi? Apakah mereka lelah hidup? Enyahlah, teriak Liu Qingyang dengan dingin. Enam ahli dewa kuno dan para kultifator dari lima faksi besar meninggalkan surga pertama dengan ketakutan, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mereka takut Feng Wuchen akan berubah pikiran. Bagi mereka, surga pertama tidak diragukan lagi adalah tingkat neraka ke-18. Itu terlalu menakutkan. Utusan, kirim seseorang untuk mengambil alikuil yinyang, perintah Feng Wuchen. Baik, yang mulia, jawab utusan itu dengan hormat lalu menghilang dalam sekejap. Istriku, kalian semua pergilah berkultifasi dulu, kata Feng Wuchen lembut sambil tersenyum. Kemudian, dia memimpin empat kaisar penyihir kuno agung ke pavilion eliksir. Zhang Junlan, Ni Huang, dan para alkemis lainnya mengikuti. Di pavilion eliksir, Feng Wuchen berkata dengan tenang, ini muridku, Zhang Junlan. Ini muridku, Ni Huang. Keduanya telah menguasai pembuatan permata penentang surga. Meskipun alam alkimia mereka tidak sebagus milikmu, mereka jelas tidak buruk dalam bidang alkimia. Salam kepada empat kaisar agung, Zhang Junlan, Ni Huang, dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan hormat dan membungkuh. Sama-sama, kami akan membutuhkan bimbingan Anda di masa depan. Keempat kaisar penyihir kuno agung itu bersikap sangat sopan. Kaisar penyihir kuno agung melanjutkan, Senior, meskipun kami telah menciptakan permata penentang surga, kami masih belum dapat mencapai terobosan. Tolong beri kami beberapa petunjuk. Terobosan, Feng Wuchen tertegun. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Kaisar penyihir kuno yang agung, kalian sudah sangat hebat karena mampu menciptakan permata itu dalam waktu satu bulan. Jika kalian ingin mencapai terobosan, kalian akan membutuhkan lebih banyak waktu. Namun, aku dapat memberi kalian beberapa petunjuk sekarang. 3.543 Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya telah berhasil menerobos ke alam kaisar kuno. Jian Chou, Zhang Jun Lan, dan Matt Leopard sekarang berada di alam raja kuno. Hanya dalam waktu setengah bulan, budidaya mereka telah meningkat pesat. Pada saat itu, Dewa Pertempuran Jiwa Ilahi dan Dewa Pertempuran Jiwa Misterius berkumpul di gunung belakang. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Melihat puluhan ahli di depannya, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Kiyutian telah mengajarimu selama sebulan, dan domain prinsip pedangmu telah meningkat. Ini sesuai dengan harapanku. Namun, apa yang disebut peningkatan itu tidak ada artinya bagiku. Aku tidak tahu apakah ada masalah dengan ajaran Kiyutian, atau apakah ada masalah dengan pemahamanmu, atau apakah kamu malas. Wajah Kiyutian berubah, keringat dingin mengucur dari punggungnya, dia tidak berani berbicara. Bai Hu dan yang lainnya juga menjadi gugup. Mereka mengira Feng Wuchen akan memuji mereka, tetapi sebelum mereka bisa merasa senang, Baskom berisi air dingin dituangkan ke atas mereka. Feng Wuchen melanjutkan, Masih sangat jauh bagimu untuk memahami perwujudan niat pedang, jadi aku berencana untuk membantumu meningkatkan kultifasimu terlebih dahulu. Setelah sebulan, jika tidak ada peningkatan yang nyata, aku akan mengajarimu secara pribadi. Aku telah menyiapkan harta karun tertinggi untukmu di cincin ruang lima waktu yang telah aku sempurnakan. Berkultifasilah dengan baik. Bai Hu, Lai Feng, dan yang lainnya sangat gembira dan menantikannya. Dewa pertempuran jiwa ilahi semuanya adalah dewa kuno bergelar hitam, dan beberapa dari mereka telah mencapai puncaknya. Mereka hanya membutuhkan satu kesempatan untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Harta karun tertinggi yang disebutkan Feng Wuchen mungkin benar-benar dapat membantu mereka menerobos ke alam Kaisar Agung. Wuih. Pada saat itu, sesosok muncul dan berkata dengan hormat, Tuanku, ada berita. Itu adalah Kaisar Agung Ao Feng. Kiyu Tian, bawa mereka untuk berkultifasi dan berikan mereka cincin ruang angkasa, kata Feng Wuchen sambil menyerahkan cincin penyimpanan kepada Kiyu Tian. Baik, Tuanku. Kiyu Tian menjawab dengan hormat, lalu membawa Bai Hu dan yang lainnya ke kedalaman gunung. Ada berita apa? Tanya Feng Wuchen. Kaisar Agung Ao Feng berkata dengan hormat, Salah satu klon Yuan Spirit dari Demon Soul Sovereign telah kembali ke Istana Dewa Utama Tertinggi. Kami tidak berani mendekati Istana Dewa Utama Tertinggi. Avatar Jiwa Esensi, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Belum lama ini, Istana Dewa Tertinggi mengirim orang untuk menyelidiki orang misterius yang menerobos ke langit lapisan ke-36. Namun, mereka tidak membuat kemajuan apapun dalam sebulan terakhir. Mereka bahkan tidak menemukan informasi apapun tentang kekuatan misterius yang muncul sebelumnya. Mereka bahkan tidak menemukan informasi apapun tentang kematian Kaisar Angin Api. Penguasa Jiwa Iblis sangat marah. Itulah sebabnya dia kembali ke Istana Dewa Tertinggi. Apakah kamu tahu dari mana dia berasal? Feng Wuchen bertanya. Kaisar Agung Ao Feng berkata dengan hormat, Kami hanya tahu bahwa kami kembali dari ruang dimensi, tetapi kami tidak tahu lokasi pastinya. Kaisar Agung Ye Jun masih menyelidikinya. Mengapa dia kembali? Jangan bilang dia ingin menyelidikinya sendiri. Feng Wuchen bertanya lagi. Kaisar Agung Ao Feng berkata dengan hormat, Penguasa Jiwa Iblis telah memerintahkan banyak Kaisar Kuno Agung untuk menyelidiki. Sekarang, tiga Kaisar Kuno Agung telah pergi ke Istana Ilahi Gudi. Langit lapisan ke-36 dan di atasnya semuanya terkunci. Selain itu, semua kekuatan utama sedang menyelidiki. Saya menduga bahwa mereka telah menemukan keberadaan kita. Sepertinya mereka ingin mencari tahu sesuatu dari Istana Dewa Gudi. Feng Wuchen mencibir dingin. Dia sama sekali tidak khawatir. Beraninya Istana Dewa Gudi mengungkapkan apapun. Kaisar Agung Ao Feng bertanya dengan hormat, Kaisar Agung, apakah Anda ingin saya memperingatkan Istana Ilahi Gudi? Tidak perlu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Sekarang bukan saatnya untuk melawan Istana Ilahi Tertinggi. Selain itu, klon Yuan Spirit dari Penguasa Jiwa Iblis telah kembali. Kaisar Agung yang tersebar di dunia yang berbeda, lakukanlah urusanmu sendiri dan jangan membuat mereka khawatir. Dimengerti, Kaisar Agung Ao Feng berkata dengan hormat. Kirim pesan kepada Kaisar Agung Nye Jun. Katakan padanya untuk berhati-hati. Jangan mendekati Istana Dewa Tertinggi. Feng Wuchen memberi instruksi. Dimengerti, Kaisar Agung Ao Feng menjawab dengan hormat. Setelah Kaisar Agung Ao Feng pergi, suara Kaisar Agung Ao Feng terdengar, Penguasa Jiwa Iblis, monster tua itu, seharusnya bersembunyi di ruang dimensi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sembuh. Feng Wuchen bertanya dengan kaget, Kaisar Agung Ao Feng, apakah yang Anda maksud adalah luka tersembunyi dari pertempuran saat itu? Benar sekali. Dalam pertempuran saat itu, seratus Kaisar Agung bergabung. Meskipun mereka tidak dapat melukainya, Penguasa Pagoda Reinkarnasi meminjam kekuatan kita dan berusaha sekuat tenaga untuk melukainya. Sayangnya, dia tidak dapat mengalahkannya. Jawab Kaisar Agung Ao Feng. Penguasa Pagoda Reinkarnasi juga seharusnya berada di alam pangu. Bahkan dengan kalian semua bersama-sama, kalian tidak dapat mengalahkannya. Kekuatan monster tua itu benar-benar mengerikan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak dapat membayangkan keberadaan yang begitu mengerikan. Ngomong-ngomong, Kaisar Agung Ao Feng, kalian lebih mengenal ruang dimensi. Apakah kalian tahu di mana monster tua itu berada? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Ruang dimensi itu tak terbatas. Tidak seorang pun tahu seberapa besarnya. Mencoba menemukannya tidak ada bedanya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun, kemungkinan terbesarnya adalah dia seharusnya berada di bagian terdalam dari ruang dimensi. Itu karena bahkan Kaisar Agung tidak berani menginjakan kaki di sana. Kaisar Agung Ao Feng menjawab melalui transmisi suara. Bagian terdalam dari ruang dimensi. Feng Wuchen sedikit kecewa. Jika Kaisar Agung tidak berani menginjakan kaki di sana, tidak perlu membicarakan yang lain. Peluang untuk mengetahui posisi pasti dari Master Pagoda Reinkarnasi terlalu tipis. Jangan terlalu banyak berpikir. Berkultifasilah dengan baik. Kaisar Agung Ao Feng menjawab sambil tersenyum, dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kau tahu di mana dia berada, kau tidak dapat mengubah apapun. Sebaliknya, kau akan memberi tahu musuh. Feng Wuchen tertegun dan berkata dengan canggung, Kaisar Agung Ao Feng benar. Binatang api mistis kekacauan utama, apakah kau pernah kebagian terdalam dari ruang dimensi? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Aku tidak tahu. Aku belum pernah ke sana. Jangan tanya aku. Rimal Chaos Mystical Fire Beast menjawab dengan malas. Feng Wuchen mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Surga Kedua Istana Miriat Dao Melaporkan kepada kepala istana, kami dapat memastikan bahwa kepala istana berkaca tidak kembali ke lapisan surgawi kedua. Pasukan seratus ribu yang dikirim oleh lima kekuatan besar juga belum kembali. Namun, kepala istana dan tetua dari kekuatan lain telah kembali, seorang penguasa kuno dengan hormat melaporkan. Bahkan pasukan seratus ribu orang belum kembali. Seorang tetua mengerutkan kening dalam-dalam, dan jejak kesungguhan muncul di wajah tuanya. Huff, sepertinya langit pertama sudah berada di bawah kendali mereka. Mereka tampaknya akan menghancurkan jiwa naga, tetapi sebenarnya mereka mencoba menguasai langit pertama. Tetua lainnya berkata dengan marah. Kepala istana, sudah setengah bulan. Jika kita tidak bertindak, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada mereka saat istana berlapis kaca semakin kuat. Sebaliknya, kita akan berada dalam bahaya. Seorang penjaga berkata dengan sungguh-sungguh. Di kursi utama, Master Istana Miryad Dao memasang ekspresi serius saat berkata dengan suara berat, jangan lupa bahwa Fu Tiansu juga belum kembali. Selain itu, aku tidak bisa merasakan aura mereka. Ketika Master Istana Miryad Dao mengatakan hal itu, ekspresi para pelindung dan tetua berubah drastis. Mereka tidak bisa merasakan aura mereka. Pertama, mereka disembunyikan. Kedua, mereka dibunuh. Mustahil bagi Fu Tiansu dan Master Istana berkaca untuk bersembunyi. Kepala istana, maksudmu mereka terbunuh? Tanya Tetua Agung dengan kaget. Ia tidak dapat mempercayainya. 3.544 Jika Fu Tiansu dan Master Istana Gelasir Warna benar-benar terbunuh. Kalau begitu, bukankah pasukan yang jumlahnya mendekati seratus ribu akan terbunuh juga? Apakah langit pertama memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Itu tidak mungkin. Istana Abadi Miryad Dao sangat jelas tentang kekuatan surga pertama. Sekalipun ada dua surga pertama, mereka tidak akan mampu mengalahkan satu surga kedua. Karena itu mereka tidak mau mempercayainya. Jika itu benar, maka surga pertama terlalu menakutkan. Itu adalah pasukan yang berjumlah seratus ribu. Master Istana Abadi Miryad Dao berkata dengan suara yang dalam, saya juga tidak percaya itu benar. Tidak mungkin surga pertama memiliki kekuatan untuk melawan dewa kuno bergelar, apalagi jiwa naga. Namun, teknik rahasia kekosongan roh tidak dapat merasakan aura mereka. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa mereka terbunuh. Fu Tiansu adalah dewa kuno bergelar. Siapa di surga pertama yang bisa membunuhnya? Sang pelindung masih tidak berani mempercayainya. Jiwa naga berkata belum lama ini bahwa ia dapat berjuang menuju surga kedua. Mungkin jiwa naga benar-benar memiliki kekuatan itu. Kepala Istana, mengapa Anda tidak mengirim orang ke Istana Gelasir Warna dan pasukan lainnya untuk memeriksa? Kemudian, kirim orang ke surga pertama untuk memeriksa. Jika memang seperti yang Anda katakan dan mereka terbunuh, maka Istana Abadi Miryad Dao dapat menelan Istana Gelasir Warna dan pasukan lainnya, kata Tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Iya, aku juga punya ide yang sama. Master Istana Abadi Miryad Dao mengangguk. Teknik rahasia kekosongan roh merasakan hasilnya, dan Master Istana Abadi Miryad Dao tidak berani bertindak gegabuh. Sebelum menyelidiki dengan jelas, dia tidak akan bertindak gegabuh. Namun, ketika Istana Abadi Miryad Dao mengirim orang untuk memeriksa, mereka terkejut saat mengetahui bahwa, selain Istana Gelasir berwarna, pasukan lain sebenarnya sedang mengasingkan diri. Meskipun Istana Gelasir berwarna tidak menutup gerbangnya, mereka melarang semua pengikutnya keluar. Mereka bahkan menyebarkan berita bahwa mereka tidak akan bertemu siapapun. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Ketika berita itu menyebar ke Istana Abadi Miryad Dao, Master Istana Abadi Miryad Dao dan para tetua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini terlalu aneh? Pasti ada alasan untuk kelainan ini. Istana Gelasir berwarna dan Istana Angin Langit benar-benar aneh. Sesuatu pasti telah terjadi. Wajah tua Master Istana Abadi Miryad Dao tampak sangat serius. Melarang semua murid keluar, menutup gerbang. Hal aneh seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka baru saja naik ke surga pertama dan sudah menjadi seperti ini. Apakah mereka takut? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan jiwa naga? Sang Tetua Agung mengerutkan kening. Menutup gerbang gunung dan melarang para pengikutnya keluar tidak diragukan lagi merupakan tanda ketakutan. Apa yang bisa membuat kuil kaca berwarna takut? Mungkinkah seperti yang dikatakan Master Istana Miryad Dao, Fu Tiansu dan Master Istana mengkilap telah terbunuh? Bukankah itu berarti pasukan yang berkekuatan seratus ribu orang telah musnah? Memikirkannya saja sudah menakutkan. Tatapan para pelindung, Tetua, dan jajaran atas semuanya tertuju kepada Master Istana Miryad Dao. Kepala Istana Miryad Dao berkata dengan sungguh-sungguh, Kami tidak dapat memastikan alasannya sekarang. Kami hanya dapat memastikannya ketika kami menerima berita dari surga tingkat pertama. Jika benar-benar seperti yang dikatakan oleh kepala istana ini, bahwa Fu Tiansu dan Istana Dewa Kaca berwarna telah terbunuh, maka jiwa naga ini jelas bukan orang yang bisa kita provokasi. Ketika jiwa naga berkata bahwa dia ingin berjuang untuk mencapai surga kedua, aku khawatir dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kuharap itu bukan karena jiwa naga. Jiwa naga. Feng Wuchen berhenti berkultifasi dalam cincin ilahi. Uluhan klon roh primordial mulai mengolah kekuatan jiwa mereka. Sejak ia naik ke alam pangu, meskipun Feng Wuchen telah menerobos ke alam kaisar kuno, alam alkemisnya tetap berada di alam raja kuno. Terlebih lagi, dia baru saja menerobos ke alam raja kuno. Semua ini berkat harta karun yang ditinggalkan oleh guru. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwaku. Batu asal pangu sangat langka, bahkan di alam pangu. Klon roh primordial seharusnya dapat menerobos ke alam kaisar kuno setelah berkultifasi selama sebulan lagi, Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Batu asal pangu memiliki efek kuat dalam meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Itu sangat menggoda bagi semua alkemis dan sangat langka di alam pangu. Alasan mengapa Feng Wuchen dapat menerobos ke alam raja kuno begitu cepat adalah karena batu asal pangu. Jika dia mengandalkan klon roh primordial untuk berkultifasi, bahkan jika Feng Wuchen sangat berbakat, akan sulit baginya untuk menerobos ke alam umum kuno dalam waktu sesingkat itu. Lembah yin yang tidak cocok untuk kultifasi alam kaisar kuno. Mutiara ilahi yang menentang surga masih membutuhkan waktu. Aku hanya bisa mengandalkan kolam seribu roh sekarang, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kecepatan kultifasimu saat ini sudah cukup cepat. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, kau seharusnya bisa bertarung dengan ahli alam kaisar kuno tingkat lanjut. Sebentar lagi, kau akan bisa menerobos ke alam penguasa kuno, kaisar keos muncul. Feng Wuchen menghela nafas dan berkata, sayang sekali klon roh primordial hanya dapat membentuk paling banyak 36. Sayang sekali teknik ini tidak dapat ditingkatkan. Kalau tidak, aku seharusnya dapat membentuk lebih banyak lagi. Dengan cara ini, bahkan tanpa mutiara ilahi yang menentang surga, kultifasiku masih dapat meningkat pesat. Kamu seharusnya merasa puas, kan? Yang lain tidak memiliki mutiara ilahi yang menentang surga, kolam seribu roh, atau harta karun yang kuat untuk diolah. Bahkan aku tidak memiliki kecepatan kultifasi yang mengerikan saat itu, kata kaisar keos sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen tersenyum canggung. Sudah berapa bulan sejak Feng Wuchen naik ke alam pangu. Sekarang, dia sudah berada di alam kaisar kuno. Orang lain mungkin tidak dapat mencapai alam kaisar kuno bahkan setelah ratusan tahun berkultifasi. Ayo, mari kita uji kekuatanmu saat ini. Kecepatan kultifasimu terlalu cepat. Kamu tidak dapat menghancurkan fondasimu. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Aku sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Aku hampir lupa bagaimana rasanya bertarung, kata keos emperor sambil tersenyum dan segera melepaskan kekuatan seorang ahli alam kaisar kuno tingkat lanjut. Baiklah, Feng Wuchen berteriak saat semangat juangnya meledak. Leluhur primordial dan ahli alam abadi meletus dengan seluruh kekuatan mereka. Dia bahkan mengeluarkan baju besinya, pedang dewa naga, dan mata matahari. Kekuatan tempurnya yang mendominasi dan dahsyat melambung hingga ke alam kaisar kuno tingkat lanjut. Ini adalah kekuatan tempur Feng Wuchen yang terkuat. Kaisar kekacauan, ambillah ini. Feng Wuchen berteriak dan melesat dengan ganas. Kekuatan suci kaisar Yuan Shi memang luar biasa, kata kaisar kekacauan sambil tersenyum saat semangat juangnya yang kuat terstimulasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertempuran sengit terjadi di Divine Ring. Langit pertama terasa tenang. Tiba-tiba, dua dewa kuno bergelar hijau muncul di udara. Sudah bertahun-tahun sejak aku datang ke surga pertama, salah satu dewa kuno bergelar berkata sambil tersenyum tipis, sedikit rasa jijik terpancar di matanya. Yang lain mengerutu dengan getir, kakak Wu King, kau masih bisa tertawa di saat seperti ini. Tetua Agung benar-benar keterlaluan. Dari semua orang yang bisa dia temukan, dia hanya harus membuat kita berdua mengambil alih langit pertama. Menurutku, langit pertama yang lemah seperti itu sama sekali tidak diperlukan. Kakak Jin Luo, sejujurnya, aku juga tidak menyukainya. Dunia yang lemah terlalu membosankan, tetapi bagi kami, itu sebenarnya sangat aman. Dewa kuno Wu King tersenyum tipis. Kami masih belum menemukan petunjuk apapun tentang orang misterius itu atau kekuatan misterius itu, dan kami bahkan tidak dapat mengetahui siapa yang membunuh kaisar angin api. Bahkan jika iblis jiwa tertinggi marah, kami tidak akan dihukum. Benar sekali. Jin Luo mengangguk, baru kemudian alisnya sedikit mengendur. Ayo pergi. Mari kita kuasai langit pertama secepat mungkin dan kemudian bangkitkan Dewa kuno. Pada saat itu, kita bisa meninggalkan langit pertama, kata Dewa kuno Wu King sambil tersenyum tipis. Mereka berdua terbang menuju pavilion jurang dalam 3545. Jauh di dalam gunung di belakang Dragon Soul. Macan putih, Lai Feng, dan yang lainnya masih mengayunkan pedang mereka sedetik yang lalu, tetapi sedetik berikutnya, mereka berhenti di saat yang sama. Ada apa? Jika begini terus, aku tidak akan mampu menjawab pada guru. Merasakan Bai Hu dan yang lainnya telah berhenti, Qi Yutian perlahan membuka matanya dan berbicara dengan sedikit ketidakberdayaan. Saudara Qi Yutian, seseorang dari surga pertama ada di sini, Lai Feng tersenyum. Mereka berbeda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya berasal dari surga kedua, tetapi dua orang ini berasal dari surga ke-33, Bai Hu menambahkan. Surga ke-33, apakah mereka bergelar Dewa kuno? Qi Yutian mengerutkan kening dan bertanya. Dewa kuno bergelar hijau, mereka sedang menuju paviliun Mingyuan, kata Tang Suan. Paviliun Mingyuan, Qi Yutian mengerutkan kening dan berkata, mereka dari kuil utama tertinggi. Qi Yutian langsung menebaknya. Saya akan segera melapor kepada guru, Qi Yutian menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen sedang mengajari kaisar penyihir kuno dan yang lainnya cara memurnikan mutiara penentang surga. Kaisar penyihir kuno dan yang lainnya telah tinggal di pabrik pemurnian Ramuan Jiwa Naga selama setengah bulan terakhir. Demi menerobos dan memurnikan mutiara penentang surga yang lebih kuat, mereka telah memberikan segalanya. Mereka tidak punya pilihan lain karena mutiara yang menentang surga itu terlalu menggoda. Kaisar penyihir kuno, sebaiknya kau beristirahat. Terkadang, bersantai akan membuat otakmu bekerja lebih baik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Berkat bimbingan kakak senior, kita telah banyak berkembang dalam setengah bulan terakhir. Kita tidak bisa menyianyikan kesempatan yang baik ini, kata kaisar penyihir kuno sambil tersenyum. Dia tidak berniat untuk berhenti. Kakak senior, semakin kita berintegrasi, semakin banyak kekuatan jiwa yang kita konsumsi. Dengan kekuatan jiwa kita, kita seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa untuk memurnikan mutiara penentang surga tingkat rendah. Namun, kita merasa bahwa kita tidak memiliki cukup kekuatan jiwa. Kita telah mengikuti instruksi kakak senior. Apa yang terjadi? Uzu bertanya dengan bingung. Benar sekali, kakak senior. Mengapa ini terjadi? Apakah kita melakukan kesalahan di suatu tempat? Beimang Sin bertanya dengan tergesa-gesa. Mereka berempat memiliki perasaan yang sama. Dengan alam kaisar agung mereka, memurnikan mutiara penentang langit tingkat rendah sama saja dengan memurnikan ramuan tingkat rendah. Secara logika, hal itu tidak akan memakan terlalu banyak jiwa. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, menyempurnakan manik ilahi penentang surga membutuhkan sejumlah besar kekuatan jiwa. Kamu baru saja mulai memurnikannya, jadi wajar saja jika kamu merasa seperti ini. Zhang kecil dan yang lainnya juga seperti ini pada awalnya, tetapi setelah banyak memurnikannya, perasaan ini perlahan akan hilang. Jangan khawatir. Begitu ya, kaisar agung dukun kuno dan tiga orang lainnya mengangguk serempak. Pada saat ini, Qiyu Tian melangkah masuk ke pavilion alkimia dan berkata dengan hormat, melapor kepada tuan yang terhormat, dua dewa kuno bergelar hijau dari langit pertama telah tiba dan sedang menuju pavilion Mingyuan. Harimau putih berkata bahwa mereka berasal dari langit ketiga puluh tiga. Saya biarkan satu saja, lalu datang dua lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis, sepertinya orang-orang di istana dewa tertinggi ingin mendapatkan kembali kendali atas lapisan pertama surga. Aku pikir mereka benar-benar tidak peduli dengan lapisan pertama surga. Hanya dengan dua dewa kuno bergelar hijau, mereka ingin mendapatkan kembali kendali atas lapisan surga. Bukankah mereka meremehkan jiwa naga? Ayo pergi dan lihat. Pavilion Mingyuan. Dua dewa kuno, Wu Qing dan Jin Luo, muncul dalam sekejap. Aura dan tekanan yang mengerikan melanda area itu tanpa hambatan apapun. Sesaat, seluruh pavilion Mingyuan menjadi panik. Para ahli dan penjaga semuanya ditekan oleh Wu Qing. Wajah mereka dipenuhi kesakitan. Para dewa kuno dari laut dalam, para tetua, dan jajaran atas tidak mampu menahan aura mengerikan ini. Setelah shock, auranya menghilang. Semua orang di pavilion Mingyuan menghela napas lega. Pada saat ini, bahkan wajah para dewa kuno laut dalam pun tampak sangat pucat. Wu Qing dan Jin Luo perlahan turun ke alun-alun. Banyak penjaga yang begitu ketakutan hingga hati mereka gemetar. Meskipun auranya telah menghilang, aura tak berbentuk itu masih dipenuhi dengan penangkalan. Tatapan mata Jin Luo yang tajam dan dingin menyapu, dan dia berkata dengan arogan, dewa kuno bergelar ini mendengar bahwa jiwa naga telah menguasai pavilion Mingyuan. Berani sekali keberani menyentuh kekuatan di bawah istana ilahi tertinggi. Siapapun yang terkuat di jiwa naga, keluarlah dari sini dan terima kematianmu. Setelah beberapa saat, para dewa kuno dari laut dalam dan eselon atas keluar dari aul laut utama. Mingyuan, ketika mereka melihat dewa kuno laut dalam, Wu Qing dan Jin Luo tercengang. Bukankah dewa-dewa kuno dari laut dalam dipenjara? Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu pengkhianat yang diberitakan itu? Apakah kamu membunuh Qing Luo? Wu Qing mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Para dewa kuno dari laut dalam berkata dengan marah, dewa kuno ini bukanlah seorang pengkhianat. Dia telah ditinggalkan. Apapun alasannya, mereka yang mengkhianati istana dewa tertinggi harus mati. Kata Jin Luo dengan keras. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Sambil berbicara, Jin Luo berjalan selangkah demi selangkah. Kekuatan dan aura mengerikan dari dewa kuno bergelar meledak pada saat yang sama. Mingyuan, mustahil bagimu untuk membunuh Qing Luo dengan kekuatanmu. Kami telah menerima berita bahwa Jiwa Naga telah menguasai langit pertama. Panggil orang terkuat di Jiwa Naga. Kata Jin Luo dingin. Dia tampak ingin mengakhiri ini dengan cepat. Para dewa kuno dari laut dalam mencibir dengan jijik. Orang terkuat di Jiwa Naga. Huff, kamu tidak memenuhi syarat. Menarik, bibir Jin Luo melengkung berbahaya. Dia berkata dengan nada mengejek, kalau begitu, dewa kuno bergelar ini akan membunuhmu terlebih dahulu. Orang terkuat di Jiwa Naga pasti akan muncul. Mungkin aku harus mengevaluasi ulang surga pertama. Mungkin perjalanan ini tidak sia-sia. Wu Qing tersenyum dingin. Dia menyilangkan lengannya di depan dadanya dan sangat sombong. Mati kau, bajingan tua. Teriak Jin Luo dingin, lalu tiba-tiba dia melesat maju. Berani sekali kau menyentuh orang-orang Jiwa Naga milikku. Kau cukup berani. Pada saat ini, tawa dingin Feng Wu Chen terdengar. Aku tidak bisa merasakan aura orang ini. Jin Luo mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Wu Qing mengerutkan kening, dua orang datang. Yang satu hanya seorang raja kuno dan yang lainnya tidak bisa merasakan apapun. Orang ini tidak sederhana. Detik berikutnya, Feng Wu Chen dan Qi Yu Tian muncul. Salam, Tuan, semua orang di pavilion Mingyuan berlutut dengan hormat. Yang mulia, Jin Luo dan Wu Qing menatap Feng Wu Chen. King Luo mati di tangan orang ini. Kau adalah penguasa Jiwa Naga. Siapa kamu? Wu Qing bertanya tanpa ekspresi. Dia tidak berani meremehkan Feng Wu Chen. Kamu tidak punya kualifikasi untuk tahu. Feng Wu Chen mencibir. Bocah sombong? Aku tidak tahu apakah kau punya kemampuan untuk bersikap sombong. Jin Luo menyipitkan matanya dan niat membunuhnya meningkat. Kamu bisa mencoba. Bibir Feng Wu Chen melengkung membentuk senyum jenaka. Tidak peduli siapapun kamu, siapapun yang menentang istana dewa utama tertinggi harus mati. Biarkan aku melihat apa yang bisa kau lakukan. Teriak Jin Luo dengan marah. Niat bertarungnya meledak saat ia menyerang Feng Wu Chen dengan kekuatan penuh. Kau tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Tuan. Suara yang sangat dingin terdengar. Kemudian, aura yang sangat mengerikan menyebar. Dewa kuno bergelar putih. Ekspresi Wu Qing dan Jin Luo berubah drastis. Ada dewa kuno bergelar putih di Jiwa Naga. Tidak heran King Luo, seorang dewa kuno bergelar, terbunuh. Tidak heran surga pertama dikendalikan oleh Jiwa Naga. Ada dewa kuno bergelar putih di belakangnya. Bukankah penguasa Jiwa Naga di hadapan mereka bahkan lebih mengerikan? 3546 Jika kau ingin bertarung, bertarunglah denganku. Suara dingin sang macan putih terdengar lagi dengan nada angkuh. Begitu dia selesai berbicara, sosok harimau putih muncul. Aura dewa kuno bergelar putih langsung menghancurkan pertahanan mental dan psikologis Wu Qing dan Jin Luo. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Itulah ketakutan orang lemah. Di depan White Tiger, Wu Qing dan Jin Luo merasa terengah-engah. Seolah-olah kemunculan White Tiger telah menghilangkan suasana di sekitar mereka. Ketika dia mengamati lebih dekat, mengapa dia merasa harimau putih itu agak familiar? Mereka tidak dapat mengingat di mana mereka pernah melihatnya sebelumnya. Kalian berdua, serang bersama-sama. Jangan buang waktu. Kalian hanya punya satu kesempatan. Bibir White Tiger sedikit melengkung, dan tatapannya menjadi lebih garang dan dingin. Wu Qing dan Jin Luo tidak berani menyerang. Apakah mereka ingin mati? Ini adalah dewa kuno berjudul Putih Sialan. Sekalipun jumlah mereka 10 ribu, mereka tidak akan mampu mengalahkan dewa kuno bergelar berkulit putih. Dewa kuno bergelar cian manapun dapat membunuh mereka semudah membunuh semut. Apa? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jiwa naga terkuat akan keluar? Kenapa kau tidak berani menyerang? Macan putih mencibir, penuh ejekan dan penghinaan. Wu Qing dan Jin Luo sangat marah. Tetapi mereka tidak berani menyerang. Kenapa kau tidak mencoba menyerang di hadapan dewa kuno bergelar putih? Wu Qing menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Dia menenangkan diri dan berkata, kalian adalah musuh kuil utama tertinggi. Apakah kalian tidak takut menyinggung jiwa iblis tertinggi? Apakah kamu tidak takut mati? Sebagai dewa kuno bergelar putih, kau seharusnya tahu betapa kuatnya jiwa iblis tertinggi. Aku menyarankanmu untuk tidak ikut campur jika kau kehilangan nyawamu. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa Demon Soul Supreme telah kembali ke alam pangu. Jin Luo menahan rasa takutnya dan berkata dengan marah. Dia penuh dengan ancaman. Apakah kamu mengancangku? Harimau putih muncul di depan Jin Luo dan bertanya dengan merendahkan. Pada saat itu, Jin Luo ketakutan setengah mati. Ia merasa jantungnya seperti dihantam gunung dan hampir berhenti berdetak. Wu Qing juga terkejut, gerakannya terlalu cepat, dan dia sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Mata White Tiger memancarkan aura yang mendominasi. Seolah-olah dia sedang mempermainkan semua orang. Jin Luo menahan nafas, dan dia tidak bisa bergerak. Kau harus membayar harga karena mengancamku. White Tiger mencibir dan mengarahkan jari telunjuknya ke dahi Jin Luo. Saat mereka bersentuhan, tubuh Jin Luo bergetar hebat. Dia sangat ketakutan. Kedengarannya seperti ketukan ringan, tetapi Jin Luo merasa seperti tersambar petir. Dewa kuno bergelar putih, aku. Aku tahu aku salah. Ampuni aku. Menghadapi ancaman kematian, Jin Luo mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan tanpa ragu-ragu. Apakah kamu tidak mendapat dukungan dari kuil utama tertinggi? Bukankah dia mendapat dukungan dari Demon Soul Sovereign? Kau juga takut mati. Ejek si macan putih. Air yang jauh. Jauh. Tidak bisa memadamkan api di dekatnya, jawab Jin Luo ketakutan. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Jin Luo benar-benar takut jari telunjuk harimau putih akan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Dia bisa membunuhnya dengan satu jari. Aneh rasanya jika Jin Luo tidak takut. Tuanku, bagaimana kami harus menghadapi mereka? Haruskah kita membunuhnya? Harimau putih memandang Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen memandang mereka berdua sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Semakin Feng Wuchen terdiam, semakin takut pula mereka jadinya. Kalau mereka tahu surga pertama begitu menakutkan, mereka tidak akan datang. Tidak, 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 tuanku, jangan bunuh aku. Kami akan segera pergi. Jin Luo berlutut karena takut. Tuanku, kami hanya mengikuti perintah. Ini adalah perintah dari tetua agung dari surga ke-33. Kami tidak ingin datang. Wu Qing juga berlutut. Penatua agung dari surga ke-33. Si macan putih mencibir. Itulah orang tua itu. Dia satu-satunya yang suka mencampuri urusan orang lain. Kau, kau adalah harimau putih. Pembunuh dewa. Wu Qing tiba-tiba teringat sesuatu dan membuka mulutnya karena takut. Ia menatap harimau putih dengan mata terbelalak. Setelah berpikir lama, dia akhirnya ingat. Tidak apa-apa kalau dia tidak mengingatnya. Tetapi sekarang setelah dia mengingatnya, dia menjadi sangat takut. Membunuh dewa harimau putih. Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa harimau putih memiliki gelar seperti itu. Memiliki gelar seperti itu, harimau putih sangat terkenal di alam pangu. Dewa pembunuh harimau putih merupakan sosok yang sulit diatur, namun ia bersedia tunduk dan menerima bimbingan Feng Wuchen. Membunuh dewa harimau putih. Qi Yu Tian juga terkejut. Lagi pula, mereka tidak tahu banyak tentang masa lalu macan putih dan tidak pernah bertanya. Apa, putih? Membunuh dewa harimau putih. Mata Jin Luo hampir terbang keluar. Pikiran Jin Luo menjadi kacau. Dia ketakutan setengah mati. Dia berani mengancam dewa pembunuh harimau putih. Dewa pembunuh harimau putih adalah makhluk paling menakutkan di antara dewa kuno bergelar putih. Bahkan dewa kuno bergelar hitam harus waspada terhadapnya. Oh, kau mengenaliku. Harimau putih menatap Wu Qing dengan heran. Itu memang dewa pembunuh harimau putih. Macan putih, aku tidak menyangka kau akan memiliki gelar dewa pembunuh. Kau pasti sangat terkenal di alam pangu, kan? Feng Wuchen tersenyum tipis. Dibandingkan dengan tuanku, aku tidak layak disebut. Si macan putih tersenyum malu. Tuanku, mereka dikirim oleh tetua agung dari surga ke-33. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, akan ada lebih banyak masalah. Dewa kuno dari laut dalam berkata dengan cepat. Barang lama, diam. Geram Jin Luo kepada dewa kuno laut dalam. Tuanku, jangan dengarkan dia. Saat kami kembali, kami tidak akan mengatakan apapun. Kami tidak akan mengatakan apapun. Tuanku, tolong ampuni nyawa kami. Jin Luo menatap Feng Wuchen, bersujud dan memohon. Akan ada lebih banyak masalah entah kita membunuh mereka atau tidak. Ini hanya masalah waktu. Feng Wuchen berkata pelan, bunuh mereka. Kita harus pergi ke surga kedua. Tidak, tuanku, tolong selamatkan nyawa kami. Kami tahu kami salah. Tetua agung yang memerintahkan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jin Luo dan Wu Qing putus asa. Mereka bersujud dengan panik dan menangis. Mereka baru saja melangkah ke surga pertama selama kurang dari satu jam. Mereka ingin mendapatkan kembali kendali atas langit pertama dan memelihara para dewa kuno. Semuanya telah hancur. Mereka sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Surga pertama bukan lagi surga pertama di masa lalu. Jika kau menerobos masuk dengan gegaboh, kau akan kehilangan nyawamu. Ingatlah ini di kehidupanmu selanjutnya. Si macan putih menyeringai dingin. Cek cek. Dua sinar cahaya yang mengerikan menyambar dan langsung menembus gelabela Jin Luo dan Wu Qing. Dua dewa kuno bergelar hijau tewas di tempat. Menerobos surga pertama telah melanggar perintah surga pertama. Menyerang dan bahkan mengancam jiwa naga merupakan kejahatan yang dapat dihukum mati. Terlebih lagi, mereka berasal dari kuil utama Paragon. Mereka pantas mati. Feng Wu Chen membuat gerakan meraih, dan dua cincin penyimpanan terbang. Dewa kuno laut dalam, cincin penyimpanan mereka adalah milikmu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Terima kasih, tuanku. Para dewa kuno dari laut dalam mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Sampaikan perintahku. Jiwa naga dan para ahli di bawahnya harus segera menuju ke surga kedua. Hancurkan surga kedua dalam dua jam. Feng Wu Chen segera memberi perintah. Iya, Qiyu Tian dan Macan Putih berkata dengan hormat. 3547. Perintah Dragon Soul Venerable segera menyebar ke semua kekuatan utama di lapisan pertama surga. Jiwa naga, pavilion Mingyuan, kuil kontrol, kuil Tianyun, dan para ahli kekuatan besar lainnya semuanya berkumpul. Melihat para kultifator dari kekuatan utama, Jian Chou berkata dengan gembira, kami memiliki banyak ahli di lapisan pertama surga. Yang terkuat adalah Jiwa naga. Para Dragon Soul Venerable yang direkrut Do Hun terakhir kali semuanya adalah Dewa Kuno dan Penguasa Kuno. Raja Kuno tingkat menengah berjuang menuju surga kedua. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Long kianya tersenyum gembira. Ku ying berkata dengan acu tak acu, hanya tuan yang berdaulat yang memiliki keberanian seperti itu. Santong melirik Feng Wu Chen dan berkata sambil tersenyum, kamu baru saja membunuh dua Dewa Kuno bergelar dan sekarang kamu berjuang menuju surga lapis kedua. Saudara Feng benar-benar mendominasi. Kekuatan surga lapis kedua seharusnya tidak lebih kuat dari surga lapis pertama. Selain itu, kuil kaca berwarna dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Pertarungan ini seharusnya tidak membuang-buang waktu terlalu banyak, kata Long Xiao Feng sambil tersenyum. Kiyu Niu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, kuil kaca berwarna seharusnya bukan satu-satunya kekuatan utama di lapisan kedua surga. Pasti ada eksistensi yang dapat bersaing dengan mereka. Patriar Kiyu Niu benar, Long Sihun mengangguk sambil tersenyum. Bocah Feng, berikan perintah. Long Sitian mendesak. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Dewa Kuno Laut Dalam, buka penghalang. Semua orang tidak sabar. Ya, jawab Dewa Kuno Laut Dalam dengan hormat. Kekuatan mengerikan telah diaktifkan. Dewa-Dewa Kuno Dari Laut Dalam menyatukan kedua tangannya. Tidak lama kemudian, sebuah lubang besar robek dipenghalang kehampaan. Ayo pergi. Feng Wu Chen berteriak. Tentara menyerang dan membunuh untuk mencapai lapisan surga kedua. Kakak senior benar-benar bersemangat. Kaisar Dukun Kuno tersenyum tipis. Dengan identitas dan kekuatan kakak senior, bukankah lebih baik untuk langsung membangun jiwa naga di lapisan surga ke-36? Jika kamu cukup kuat, mengapa kamu takut lapisan surga lainnya tidak akan tunduk? Aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau harus berjuang keras untuk naik dari lapisan pertama surga. Nalan Gong menggelengkan kepalanya. Feng Wu Chen adalah kakak laki-laki dari Kaisar Dukun Kuno Agung dan yang lainnya, jadi dia bisa sepenuhnya mengendalikan Istana Ilahi Alkimia Kuno. Paviliun Eliksir Ilahi telah tunduk kepada Feng Wu Chen. Selain identitasnya sebagai pelindung agung paviliun Dewa Kuno, dia dapat menciptakan jiwa naga yang mengerikan. Kakak senior harusnya menahan diri, kata Kaisar Agung Dukun Kuno sambil tersenyum tipis. Lapisan kedua surga. Istana Abadi Miriat Dao. Melapor ke Master Istana, kami telah menyelidiki semuanya. Langit pertama telah sepenuhnya dikendalikan oleh jiwa naga, Fu Tiansu dan Master Istana Berkilau telah terbunuh, dan pasukan yang berjumlah hampir seratus ribu, selain tetua pelindung istana Berkilau dan Master Istana dan tetua dari beberapa pasukan besar, semuanya telah terbunuh. Para ahli yang telah kembali dari pengintaian dengan hormat melaporkan. Sesuai dugaan, Master Istana Miriat Dao menarik nafas dalam-dalam. Dari mana jiwa naga ini berasal? Bisakah Dewa Kuno bergelar dibunuh? Tetua Agung itu sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak dapat membayangkannya. Hampir seratus ribu prajurit semuanya terbunuh, tetua kedua dan para petinggi lainnya begitu ketakutan hingga hati mereka bergetar. Di aula utama, ada aura ketakutan. Mengingat perilaku abnormal istana berkaca dan beberapa kekuatan besar lainnya, seberapa takutkah mereka? Jiwa naga tidak boleh terpancing. Master Istana Miriat Dao telah memutuskan untuk tidak pernah memancing jiwa naga. Bagi Master Istana Miriat Dao, mengatakan hal ini sudah cukup menunjukkan betapa mengerikannya jiwa naga itu. Kepala Istana, Istana berlapis kaca telah menderita kerugian besar. Haruskah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mencaploknya? Tanya Sang Pelindung Agung. Master Istana Miriat Dao menahan rasa takut di hatinya dan berkata, cepat atau lambat, jiwa naga akan berjuang menuju lapisan kedua surga. Mencaplok Istana berlapis kaca sudah tidak ada artinya lagi. Mungkinkah Istana Abadi Miriat Dao kita juga harus tunduk pada jiwa naga? Seorang dewa kuno bertanya, jelas tidak mau melakukannya. Tidak memprovokasi jiwa naga bukan berarti kita harus tunduk pada jiwa naga. Meskipun jiwa naga kuat, Istana Abadi Miriat Dao tidak bisa diganggu, kata Master Istana Miriat Dao dengan suara yang dalam. Meskipun dia takut pada jiwa naga, dia tidak takut sampai tunduk pada jiwa naga. Master Istana Miriat Dao tidak berani tunduk pada jiwa naga. Tampaknya dia memiliki beberapa kartu truf. Berikan perintah, tak seorang pun di Istana Abadi Miriat Dao diizinkan untuk memprovokasi jiwa naga. Bahkan jika jiwa naga berjuang menuju lapisan kedua surga, kami tidak akan ikut campur. Perintah Master Istana Miriat Dao Namun, saat Master Istana Miriat Dao memberi perintah, seorang pengawal bergegas masuk dengan ekspresi panik. Melapor kepada kepala istana, sesuatu yang besar telah terjadi. Naga, jiwa naga ada di sini. Penjaga itu melaporkan dengan ngeri, pikirannya kosong. Apa, jiwa naga ada di sini? Ekspresi para petinggi di aula berubah. Jiwa naga datang begitu cepat. Apakah jiwa naga sudah begitu mendominasi? Melapor ke kepala istana, banyak ahli dari jiwa naga datang. Istana berkilau dan banyak vaksi besar lainnya telah menyerah kepada mereka. Kata penjaga itu dengan ngeri. Apakah jiwa naga melakukan pembunuhan masal? Sang pelindung bertanya dengan cemas, tampak sedikit gugup. Tidak perlu melakukan pembunuhan besar-besaran. Berbagai vaksi di lapisan kedua surga seharusnya sudah menduga bahwa istana berlapis kaca telah gagal. Kemanapun jiwa naga pergi, semua vaksi utama tunduk kepada mereka. Jawab penjaga itu dengan ngeri. Dikirimkan langsung. Para eselon atas di aula itu benar-benar tercengang. Berbagai vaksi di lapisan kedua surga bukanlah orang bodoh. Istana berlapis kaca melarang para pengikutnya keluar. Empat vaksi utama lainnya juga menutup pintu mereka. Pasukan berjumlah seratus ribu orang tidak terlihat dimanapun. Bahkan orang bodoh pun dapat menebak bahwa sesuatu telah terjadi. Tidak lama kemudian, jiwa naga tiba di lapisan kedua surga. Fraksi besar mana yang berani tidak menyerah. Wajah master istana miryat dao tampak sangat serius. Kepala istana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua bertanya dengan cemas. Tetua agung berkata dengan sungguh-sungguh, jiwa naga datang dengan agresif. Dia pasti sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jiwa naga telah mencapai lapisan kedua surga, jadi dia pasti telah melakukan persiapan yang cukup. Namun, tidak mudah untuk mengendalikan lapisan kedua surga. Istana abadi miryat dao tidak akan bergerak. Master istana miryat dao berkata dengan sungguh-sungguh, selama kita tidak bergerak, jiwa naga tidak akan menyentuh kita. Master istana miryat dao memiliki keyakinan tertentu terhadap kekuatannya sendiri. Namun, sedetik kemudian, wajahnya ditampar. Kepala istana, kita tidak bisa melakukan ini. Jiwa naga telah tiba di istana abadi miryat dao kita. Penjaga itu panik. Apa? Mereka sudah ada di sini. Master istana miryat dao terkejut. Mata tuanya hampir keluar. Para tetua pelindung dan eselon atas tidak bisa lagi tinggal diam. Bukankah jiwa naga terlalu mendominasi? Mereka benar-benar datang begitu cepat. Apakah mereka benar-benar mengira istana abadi miryat dao adalah tempat yang mudah ditaklukkan? Mereka di sini. Mereka semua ada di sini. Mereka semua ada di luar aula. Penjaga itu begitu cemas hingga dia hampir menangis. Jika mereka tidak ada di sini, akankah saya begitu takut? Istana abadi miryat dao, salah satu kekuatan super lapisan kedua surga. Jiwa naga akan memberimu dua pilihan. Satu, tunduk. Dua, mati. Suara dingin Feng Wuchen terdengar dari luar aula. Karena dia ingin berjuang mencapai lapisan surga ke-36, dia jelas tidak bisa bersikap belas kasihan. Feng Wuchen harus menggunakan kekuatannya untuk menekan mereka. Kata-kata yang mendominasi dan arogan memasuki aula, menyebabkan suasana menjadi sunyi senyap. Para tetua pelindung dan yang lainnya semua memandang ke arah master istana miryat dao. Istana abadi miryat dao berada dalam situasi hidup dan mati, jadi mereka tidak berhak membuat keputusan. Hanya master istana miryat dao yang bisa membuat keputusan. Wajah master istana miryat dao berubah dari muram menjadi ganas. Dia berjalan keluar aula dengan para pelindung dan tetua mengikuti di belakang. 3548 Tak lama kemudian, master istana miryat dao dan para tetua pun keluar. Melihat para murid dan pengawal istana abadi miryat dao berlutut, master istana miryat dao dan yang lainnya tampak semakin muram. Hanya ketika master istana miryat dao dan para tetua muncul, para pengikut dan pengawal berani berdiri. Tuan, yang ada di depan adalah master istana miryat dao, kata dewa kuno dari laut dalam dengan hormat. Dewa kuno bulu putih berkata dengan hormat, meskipun istana abadi miryat dao kuat dan setara dengan kuil suci kaca berwarna, orang yang benar-benar mengendalikan surga kedua adalah faksi bawahan istana dewa berdaulat, kuil suci api petir, dan tiga faksi lainnya di bawahnya. Feng Wuchen menganggup dan mengamati master istana miryat dao. Penguasa Jiwanaga, saat Jiwanaga Anda berjuang menuju surga kedua, istana abadi miryat dao sama sekali. Tidak peduli. Kami juga tidak menyinggung Anda. Mengapa Anda menyerang istana abadi miryat dao? Tanya master istana miryat dao dengan suara berat sambil menatap Feng Wuchen. Ketika mereka melihat Feng Wuchen, mereka semua terkejut dengan usia Feng Wuchen. Dia mampu mengendalikan langit pertama di usia yang begitu muda dan bahkan membunuh Fu Tiansu dan master istana ilahi kaca berwarna. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Kalau dia bukan seorang jenius, bagaimana mungkin dia bisa membunuh seorang dewa kuno dan seorang dewa kuno bergelar di usia semudanya. Karena aku ingin istana abadi miryat dao tunduk. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tampaknya seperti kalimat sederhana, tetapi mengandung martabat yang tidak diragukan. Arogan. Mendominasi. Saat kata-kata itu diucapkan, master istana miryat dao dan para tetua meledak dalam amarah. Wajah mereka sangat muram dan urat-urat mereka menonjol. Banyak murid dan penjaga juga marah. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menentang mereka. Mereka marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Kau bertindak terlalu jauh. Master istana miryat dao menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Matanya hampir menyemburkan api. Istana abadi miryat dao tidak memprovokasi jiwa naga, tetapi jiwa naga datang mengetuk pintu mereka dan sama sekali tidak peduli dengan istana abadi miryat dao. Apakah mereka benar-benar mengira istana abadi miryat dao adalah tempat yang mudah ditaklukkan? Kepala istana, jiwa naga terlalu sombong. Sang pelindung menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Beraninya kau menggertak istana abadi miryat dao kami. Wajah tetua agung berkedut hebat saat dia berharap bisa menelan Feng Wu Chen hidup-hidup. Orang tua, berhentilah bersikap lin-plan. Apakah kamu akan menyerah atau tidak? Katakan sesuatu. Liu Qingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dengan tidak sabar. Benda lama. Beraninya dia menghina master istana miryat dao sebagai orang tua. Master istana miryat dao hampir menjadi gila karena marah. Aura pembunuh yang dingin meledak dalam sekejap. Namun, ekspresi Feng Wu Chen dan kelompoknya tidak berubah sama sekali. Mereka semua tampak seperti hendak memakan istana abadi miryat dao. Dia memperlakukan istana abadi miryat dao seperti cacing. Siapa yang dapat menanggung hal ini? Master istana miryat dao semakin marah saat dia melihatnya. Anak nakal yang bau, istana abadi miryat dao jangan dianggap enteng. Beraninya kau mengabaikan istana abadi miryat dao dan menghinaku. Bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku hari ini, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Master istana miryat dao tiba-tiba meraung marah saat aura pembunuhnya meledak. Oh, apakah begitu? Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Aku menantikan kekuatan istana abadi miryat dao. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Dengung-dengungan. Gelombang kejut yang mengerikan melanda bagai badai, dan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan mulai meletus. Kekuatan master istana miryat dao sebanding dengan master istana koloret gelais. Mereka berdua adalah pakar yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa kuno bergelar hijau. Istana abadi miryat dao, dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun, master istana miryat dao meraung dengan marah. Kata-kata, bunuh tanpa ampun, sudah cukup untuk menunjukkan betapa marahnya master istana miryat dao. Bunuh tanpa ampun, istana abadi miryat dao tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga saat aura pembunuh meledak terus-menerus. Kesombongan dan sikap sombong jiwa naga telah benar-benar membuat marah murid-murid istana abadi miryat dao. Wajah mereka garang dan mata mereka merah. Mereka seperti serigala yang ganas. Anak nakal yang bau. Dewa kuno ini ingin melihat seberapa hebat dirimu. Master istana miryat dao meraung marah saat dia melesat maju seperti harimau ganas yang turun dari gunung. Mereka yang mematuhiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Kata Feng Wuchen dengan dingin. Dengan perintah ini, Dewa Kuno Laut Dalam dan Dewa Kuno Bai Yu menyerang secara bersamaan. Bunuh, Jian Chou meraung dengan marah. Semua supremasi jiwa naga bergerak maju. Long Xiaoyang, Long Qi, dan Liu Qingyang juga menyerang. Pertempuran besar akan segera terjadi. Wajah Liu Qingyang, Santong, dan lainnya dipenuhi kegembiraan. Semangat juang mereka tinggi. Ming Yuan, Bai Yu, kalian berdua bukanlah tandingan Dewa Kuno ini. Teriak Master Istana Miryat Dao dengan geram. Master Istana Miryat Dao memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Istana Abadi Miryat Dao sangat kuat, dan pelindung serta ketiga tetuanya semuanya adalah Dewa Kuno. Seluruh Istana Abadi Miryat Dao memiliki delapan Dewa Kuno. Ini pula sebabnya mengapa Master Istana Miryat Dao berani melepaskan semua kepura-pura keramahan terhadap jiwa naga. Masih ada kita, di langit yang tinggi, sepuluh sosok aneh muncul, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Ahli Dewa Kuno Jiwa Naga Ahli Dewa Kuno, ekspresi Master Istana Miryat Dao berubah, dan dia tercengang. Dragon Soul sebenarnya memiliki tiga belas Dewa Kuno. Tak heran ia begitu arogan dan mendominasi. Dragon Soul telah datang dengan persiapan. Sebenarnya ada tiga belas Dewa Kuno. Kepala Istana dan para tetua tidak dapat menang melawan lima belas Dewa Kuno. Bahkan Fu Tiansu sudah mati. Jiwa Naga pasti memiliki Dewa Kuno bergelar. Jiwa Naga terlalu kuat, kita bukan tandingan Jiwa Naga. Seluruh Istana Abadi Miryat Dao terasa seperti telah jatuh ke lapisan neraka ke-18. Pertempuran baru saja dimulai, dan mereka telah kalah dalam hal momentum. Bagaimana mereka bisa melawan lima belas Dewa Kuno? Tidak mungkin untuk menang. Master Istana Miryat Dao, berapa banyak yang bisa kau lawan? Tanya Dewa Kuno laut dalam sambil mencibir. Delapan Dewa Kuno telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, tetapi pada akhirnya mereka semua dikalahkan. Di hadapan lima belas Dewa Kuno, mereka jelas terlalu lemah. Meskipun Master Istana Miryat Dao merupakan Dewa Kuno tingkat puncak, sulit baginya untuk menahan kekuatan lima belas Dewa Kuno. Adapun para pengikut Istana Abadi Miryat Dao, mereka hancur total. Dalam waktu kurang dari satu jam, Istana Abadi Miryat Dao menderita banyak korban. Mayat menumpuk seperti gunung, dan darah mengalir seperti sungai. Dragon Soul memiliki lusinan penguasa Kuno. Melawan Tian Xing dan beberapa lainnya telah mencapai puncak alam penguasa Kuno, dan mereka sangat kuat. Seluruh Istana dipenuhi bau darah yang pekat. Liu Qingyang dan Jian Chou mungkin hanya berada di alam Raja Kuno dan alam Kaisar Kuno, tetapi mereka luar biasa kuat, dan metode mereka sangat kejam. Para pengikut Istana Abadi Miryat Dao semuanya ketakutan setengah mati. Bahkan para ahli yang baru saja bergabung dengan Dragon Soul berkeringat dingin melihat keganasan Liu Qingyang dan yang lainnya. Master Istana Miryat Dao yang terluka parah dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Kalau saja dia tunduk, dia tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Master Istana Miryat Dao merasa geram. Dewa Kuno Leian, Dewa Kuno ini setuju dengan syaratmu. Serahkan artefak pangu bintang enam. Langsung bertindak, sang Master Istana Miryat Dao yang dirundung duka tiba-tiba meraung ke arah kehampaan. Mendengar raungan Master Istana Miryat Dao, bibir Feng Wu Chen sedikit melengkung. Namun, betapa kecewanya Master Istana Miryat Dao karena tidak ada jawaban. Dewa Kuno Leian, apakah kau akan menyaksikan Istana Abadi Miryat Dao dihancurkan? Teriak Master Istana Miryat Dao. Master Istana Miryat Dao, Anda tidak memenuhi syarat untuk membahas kondisi dengan Dewa Kuno ini. Apakah sulit bagi Dewa Kuno ini untuk mendapatkan artefak pangu bintang enam? Sebuah suara dingin dan menghina datang dari kehampaan. 3549 Vitalitas Istana Abadi Miryat Dao telah sangat rusak, dan mereka memang kehilangan kualifikasi untuk bernegosiasi. Namun dari perkataan Dewa Kuno Thunder Flame, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan Jiwa Naga. Dia, Dewa Kuno Thunder Flame, dapat mengambil artefak pangu bintang enam kapan saja. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dewa Kuno Leian, Master Istana Miryat Dao sangat marah. Wajah tuannya sekejam harimau ganas saat dia meraung, beraninya kau menipu Dewa Kuno ini. Kau tak peduli dengan Istana Abadi Miryat Dao milikku. Tuan Istana Miryat Dao, Dewa Kuno ini tidak menipu Anda. Istana Dewa Kaca berwarna telah menyerah, dan Istana Abadi Miryat Dao Anda memang penguasa surga kedua. Dewa Kuno ini pasti tidak akan mengingkari janjinya kepada Anda. Sayangnya, Istana Abadi Miryat Dao Anda tidak sebanding dengan Jiwa Naga. Anda tidak memiliki nasib dengan posisi penguasa. Dewa Kuno Thunder Flame tertawa meremehkan. Kau, U, Master Istana Miryat Dao sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Tuan Istana Miryat Dao, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Murid-murid Istana Abadi Miryat Dao tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis, mengabaikan Dewa Kuno Leian. Istana Abadi Miryat Dao menderita banyak korban, dan jumlah kematian meningkat pesat. Tuan Istana, tunduklah, Tetua Agung berkata dengan putus asa dan sedih. Pelindung itu juga mendesak dengan ngeri, Kepala Istana, jangan ragu lagi. Semua murid akan mati. Istana Abadi Miryat Dao bersedia untuk tunduk. Master Istana Abadi Miryat Dao sama sekali tidak ragu. Master Istana Miryat Dao sangat jelas bahwa jika Aula Suci Api Petir tidak bergerak dan tidak menyerah, semua orang di Istana Abadi Miryat Dao akan mati. Dia tidak ingin melihat kerja kerasnya bertahun-tahun menjadi sia-sia. Berhenti. Feng Wuchen tersenyum tipis. Orang-orang Dragon Soul segera berhenti. Bahkan jika mereka hendak membunuh pihak lain, mereka tidak bergerak. Semua orang dari Dragon Soul mengundurkan diri. Para murid dan pengawal Istana Abadi Miryat Dao terjatuh ke tanah seolah-olah mereka telah diampuni. Perasaan kematian yang intens itu terlalu menakutkan. Bukankah lebih baik jika kau menyerah lebih awal? Liu Qing yang mencibir. Begitu banyak murid yang meninggal sebelum mereka menyerah. Kaulah yang menyebabkan kematian mereka, kata Longki sambil menyeringai. Kepala Istana Miryat Dao dipenuhi dengan penyesalan. Kalau saja mereka menyerah sejak awal, mereka tidak akan membunuh begitu banyak pengikut dan pengawal. Akan tetapi, Master Istana Miryat Dao tidak pernah menyangka bahwa Dewa Kuno Thunder Flame akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun di saat yang genting seperti ini. Tuan Berdaulat Jiwa Naga, untuk menunjukkan ketulusanku, aku bersedia menyerahkan artefak Pangu Bintang 6. Saat ini, artefak itu tersegel jauh di dalam istana. Master Istana Miryat Dao dengan hormat menangkupkan tinjunya dan melapor. Menurut pendapatnya, Feng Wuchen juga pasti ingin mendapatkan artefak Pangu Bintang 6. Menurutku tidak, jawab Feng Wuchen acuh tak acuh. Tiga kata sederhana ini membuat Master Istana Miryat Dao dan yang lainnya tercengang. Para pengikut Istana Abadi Miryat Dao tercengang. Mereka semua menatap Feng Wuchen dengan heran. Itu adalah senjata Pangu Bintang 6 yang mengerikan. Feng Wuchen benar-benar mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Apakah saya salah dengar? Bahkan Dewa Kuno bergelar mungkin tidak memiliki senjata Pangu Bintang 6. Bahkan jika mereka memilikinya, itu akan sangat langka. Sebagai Dewa Kuno bergelar emas, Dohun hanya memiliki pedang Pangu Bintang 7. Di alam Pangu, artefak Pangu dengan 6 bintang atau lebih sangat langka. Mereka cukup untuk membuat Dewa Kuno bergelar bertarung sampai mati. Melihat Master Istana Miryat Dao yang tercengang, Feng Wuchen tersenyum dan bertanya, Apakah kamu ingin memberikannya kepada Dewa Kuno Tunderflame? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberikannya padanya. Master Istana Miryat Dao menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Pada saat ini, dia berharap bisa mencabik-cabik Dewa Kuno Tunderflame menjadi berkeping-keping. Aku juga tidak ingin memberikannya padanya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Zhang kecil, hancurkan artefak Pangu Bintang 6. Feng Wuchen menatap Zhang Junlan dan berkata sambil tersenyum. Ya, guru, kata Zhang Junlan dengan hormat. Jika kau ingin menghancurkan artefak Pangu Bintang 6, kau harus melihat apakah Dewa Kuno ini setuju. Suara suram Dewa Kuno Tunderflame tiba-tiba terdengar. Kamu pikir kamu siapa? Apakah saya perlu persetujuan Anda untuk melakukan sesuatu? Apakah kamu masih pantas? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin dan meremehkan. Zhang kecil, pergi dan bawa kembali. Aku akan menghancurkannya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Aku akan menghancurkannya supaya kau melihatnya. Saat kata-kata ini keluar, Master Istana Miryat Dao dan yang lainnya tercengang sekali lagi dan berdiri tak bergerak. Apakah dia perlu bersikap sombong dan mendominasi? Dewa Kuno Tunderflame adalah Dewa Kuno bergelar. Kuil Api Petir merupakan penguasa sejati surga kedua. Begitu kuatnya, bahkan sepuluh Istana Abadi Miryat Dao pun tidak dapat menandinginya. Sekalipun keberadaannya begitu kuat, Feng Wuchen berani mengatakan bahwa Dewa Kuno Api Petir bukanlah apa-apa. Di dalam Kuil Api Petir, Dewa Kuno Api Petir juga tercengang. Dia jelas tidak menyangka Feng Wuchen begitu sombong. Dia bahkan tidak peduli dengan Dewa Kuno yang bergelar. Kemarahan yang tak tertandingi kuatnya melonjak ke dalam hatinya, dan niat membunuh yang mengerikan yang dapat mengguncang jiwa seseorang melonjak keluar seperti tsunami. Dewa Kuno Tunderflame sangat marah. Semua anggota Eselon atas di aula itu merasa takut. Yang pertama adalah kemarahan dan niat membunuh Dewa Kuno Tunderflame. Yang kedua adalah kesombongan Feng Wuchen. Mereka juga tidak menyangka bahwa jiwa naga dari surga pertama tidak akan peduli dengan Dewa Kuno Tunderflame. Dia bahkan berani menghinanya. Kuil Api Petir merupakan faksi bawahan istana Dewa Paragon. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia dapat melawan Kuil Api Petir hanya karena dia menguasai langit pertama? Saat mereka masih dalam keadaan terkejut dan tak percaya, Master Istana Abadi Miriat Dao telah membawa Zhang Junlan ke kedalaman istana. Setelah Master Istana Abadi Miriat Dao melepas segelnya, Zhang Junlan membawa artefak Pangu Bintang 6 ke Feng Wuchen. Perhatikan baik-baik, Feng Wuchen mencibir saat dia mengaktifkan leluhur api segudang untuk membakar artefak Pangu Bintang 6. Api putih yang mengerikan muncul, dan aura yang mendominasi membuat jiwa semua orang di Istana Abadi Miriat Dao takut. Dalam waktu kurang dari 10 detik, artefak Pangu Bintang 6 meleleh. Artefak Pangu yang kuat hancur total. Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu masih berpikir bahwa aku memerlukan izinmu untuk melakukan sesuatu? Feng Wuchen mencibir sambil melambaikan tangannya dan membuang puing-puing yang meleleh. Feng Wuchen tidak hanya berani mengatakan bahwa Dewa Kuno Tunder Flame bukanlah apa-apa, dia bahkan berani membuktikannya. Feng Wuchen awalnya mengira Dewa Kuno Api Petir akan muncul. Namun, bahkan setelah artefak Pangu Bintang 6 dihancurkan, dia bahkan tidak melihat setengah bayangan pun. Feng Wuchen awalnya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Dewa Kuno Tunder Flame, tetapi sayangnya, dia tidak datang. Kiwa Naga, mata Dewa Kuno Tunder Flame menyipit menjadi garis lurus saat otototot wajahnya berkedut hebat. Tuan Istana, penguasa Jiwa Naga ini terlalu sombong. Dia mempermalukanmu, Ketua Balai. Seorang tetua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia begitu marah hingga asap keluar dari tujuh lubangnya. Tetua Agung mengerutkan kening dalam-dalam sambil berkata dengan serius, penguasa Jiwa Naga ini memang sombong, tetapi dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jangan lupa bahwa Futiansu juga mati di tangannya. Jika dia tidak memiliki kemampuan apapun, bagaimana dia berani bersikap sombong? Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Kepala Istana tidak mengambil tindakan. Dewa Kuno Tunder Flame dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya saat dia berkata dengan muram, mereka yang meremehkannya semuanya mati. Bocah ini sengaja membuat Dewa Kuno ini marah untuk memancing Dewa Kuno ini keluar sehingga dia bisa membunuhku. Pasti ada Dewa Kuno bergelar yang kuat di balik Jiwa Naga. Dewa Kuno Tunder Flame benar-benar tidak berani mengambil tindakan gegabuh. Lagi pula, tak seorang pun tahu seberapa kuat Jiwa Naga itu. Tetua Agung, segera kirim pesan ke surga ketiga dan kirim seseorang untuk menyelidiki kekuatan Jiwa Naga, kata Dewa Kuno Tunder Flame dengan dingin. Aku menghancurkan artefak Pangu Bintang 6, tetapi kamu tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah kamu takut pada Jiwa Naga kami? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir, tampak seperti dia telah mengalah satu inci dan menginginkan satu mil. Feng Wuchen ingin memprovokasi Dewa Kuno Api Petir agar bisa memancingnya keluar. 3550 Meskipun Dewa Kuno Tunder Flame tidak takut pada Jiwa Naga, dia tidak berani meremehkan mereka. Bagaimanapun, Kuil Api Petir merupakan kekuatan bawahan Istana Utama Ilahi Tertinggi. Meskipun mereka terlalu lemah dan Istana Utama Ilahi Tertinggi tidak memedulikan mereka, mereka masih memiliki orang di belakang mereka. Saudara Feng, kurasa orang itu tidak berani keluar sama sekali, kata Liu Qingyang sambil tersenyum jenaka. Kaisar Naga mengangkat bahu dan tersenyum. Saudara Feng, ayo kita pergi. Utusan, perintahkan seseorang untuk mengambil alih Istana Dao Besar, perintah Feng Wuchen. Ya, jawab utusan itu dengan hormat. Dewa Kuno Laut Dalam, apakah ada kekuatan jahat lain di surga kedua? Feng Wuchen memandang Dewa Kuno Laut Dalam dan bertanya. Jiwa Naga tidak mengalahkan semua kekuatan di surga kedua. Dragon Soul hanya menargetkan kekuatan jahat. Jiwa Naga tidak menyentuh satupun kekuatan baik di surga kedua. Kuil api petir dan tiga kekuatan di bawahnya, jawab Dewa Kuno Laut Dalam dengan hormat. Mereka tidak terburu-buru. Mari kita kembali ke kuil kaca berwarna terlebih dahulu. Kita akan berkultivasi di sana untuk sementara waktu, kata Feng Wuchen ringan dan kemudian memimpin pasukan untuk mundur. Jiwa Prajurit, bawa langsung para yang mulia Jiwa Naga ke kuil kaca berwarna surga kedua, kata Feng Wuchen kepada Jiwa Prajurit. Warrior Soul segera membawa Dragon Soul Venerables ke kuil kaca berwarna surga kedua setelah menerima pesan tersebut. Kali ini, Dou Hun sedang merekrut Dewa Kuno dan Dewa Kuno bergelar. Jajarannya lebih kuat dari yang pertama kali. Tuan, bagaimana dengan domain Prinsip Pedang Knight dan Lai Feng? Sudah lebih dari sebulan, tanya Warrior Soul penasaran. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir mereka membutuhkan bimbingan saya. Kaisar Ye Jun ingin melacak pagoda reinkarnasi, dan Anda ingin merekrut yang mulia Jiwa Naga. Meskipun bimbingan Kiyutian tidak menjadi masalah, kemajuan mereka terlalu lambat. Mereka sedang meningkatkan kultivasi mereka sekarang. Kita lihat saja nanti dalam sebulan. Pokoknya, mereka tidak akan lebih buruk dari pavilion Dewa Kuno. Jika dia tidak membuat prestasi apapun, bagaimana dia bisa menamparkan wajah para ahli di pavilion Dewa Kuno? Kakak Feng, ini semua salah kakak Liu Qingyang dan kakak Jian Chou. Miao Qingqing memutar matanya ke arah Liu Qingyang. Qingqing, ini disebut memberi mereka motivasi. Ini membantu mereka berkultivasi, jelas Liu Qingyang. Santong menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, hanya Qingyang yang bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Haha, Long Suling dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Liu Qingyang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wuchen meliriknya, membuatnya takut hingga menutup mulutnya. Jian Chou tidak berani mengeluarkan kentut karena dia berkeringat dingin. Liu Qingyang itu beracun. Aku harus menjauh darinya. Qingqing, bukankah kamu pergi ke klanmu bersama Xiao Xiao dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya. Mu Waner telah mengundang Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ke klanmu untuk menjadi tamu terutama untuk berterima kasih kepada jiwa naga karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia juga mengundang Feng Wuchen, tetapi Feng Wuchen dengan bijaksana menolaknya. Qingqing, ayo kita pergi. Kakak Waner sudah menunggu kita di Dragon Soul. Pada saat ini, Tawa Ling Xiao Xiao terdengar. Kakak Feng, ayo berangkat. Miau Qingqing berlari keluar aolah. Tuanku, saya akan pergi dan melindungi nyonya, kata Sukubus Ungu dengan hormat. Tidak perlu. Berkultifasilah dengan baik. Biarkan Lai Feng dan yang lainnya melindunginya secara diam-diam. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan seorang Dewa Kuno bergelar puncak sebagai pengawalnya, selama mereka bukan Kaisar Agung, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Ling Xiao Xiao. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Utusan itu tiba-tiba mengirimkan berita. Istana Abadi Miryat Dao telah hancur. Feng Wuchen mengerutkan kening. Kuil api petir yang melakukannya. Mereka sangat kejam. Master Istana Miryat Dao dan yang lainnya terluka parah dan tidak bisa melawan sama sekali. Kami tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu, kata utusan itu dengan hormat. Feng Wuchen mencibir, sepertinya kuil api petir khawatir jiwa naga kita akan menjadi lebih kuat, jadi mereka tidak memberi master Istana Miryat Dao dan yang lainnya kesempatan untuk hidup. Istana Abadi Miryat Dao memiliki delapan Dewa Kuno. Mereka tidak lemah. Yang mulia, kapan kita harus bertindak? Tanya utusan itu dengan hormat. Istana Abadi Miryat Dao adalah kekuatan jahat. Tidak ada gunanya mengasihani mereka. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tersenyum tipis, sekarang bukan saatnya untuk bertindak. Kita masih harus menunggu. Tunggu. Saya tidak mengerti. Utusan itu menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wuchen tersenyum tipis. Memusnahkan kuil api petir adalah hal yang mudah bagi kami para jiwa naga. Namun, setelah memusnahkan mereka, orang-orang yang lebih kuat akan muncul. Saat ini, kuil api petir lebih ingin memusnahkan mereka daripada kami. Mereka pasti sedang membuat persiapan. Jika saatnya tiba, kami akan memusnahkan mereka semua. Sekarang kita punya waktu, kita harus berkultivasi dengan baik. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, kita bisa minum teh, minum anggur, dan mengobrol. Bukankah itu bagus? Begitu, utusan itu menganggupkan kepalanya. Jiwa naga telah mencapai surga kedua. Cepat atau lambat, mereka akan bergerak melawan kuil api petir. Jika memang begitu, kuil api petir tentu saja tidak akan memberikan jiwa naga kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Dewa kuno api guntur benar-benar ingin menghancurkan jiwa naga sesegera mungkin dan membunuh Feng Wuchen dengan tangannya sendiri. Dia ingin memberitahu Feng Wuchen siapa penguasa sebenarnya di surga kedua. Desir. Pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Salam, dewa kuno Jingyan. Utusan itu membungkuk hormat dan pergi. Ada apa? Feng Wuchen bertanya. Jingyan melapor dengan hormat, tuanku, sesuatu terjadi pada Hongji. Bukankah kamu sedang berkultivasi di surga pertama? Apa yang terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Jingyan berkata dengan hormat, tuanku, Hongji menerima transmisi suara dan pergi ke surga ketiga puluh tiga. Jingyan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Di surga ketiga puluh tiga, Master Muda Pavilion Kekosongan Surgawi menangkap saudara perempuan Hongji untuk memancingnya keluar. Master Pavilion Muda dari Pavilion Kekosongan Surgawi telah mengagumi Hongji selama bertahun-tahun, namun sayangnya, dia tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Tidak mudah baginya untuk menangkap saudara perempuan Hongji, jadi dia segera memberitahu Hongji. Perjalanan Hongji mengakibatkan kecelakaan. Hongji berasal dari klan Dewa Luan Jurang S. Mereka sudah hancur. Dari mana asal adiknya? Feng Wuchen bertanya, ekspresinya berubah dingin. Aku juga tidak begitu yakin. Jingyan menggelengkan kepalanya. Seberapa kuat pavilion kekosongan surgawi? Feng Wuchen bertanya, sedikit kekejaman terpancar di matanya. Sangat kuat. Kekuatan mereka hanya kalah dari istana mata dewa, dan Master Pavilion adalah dewa kuno bergelar hitam, jawab Jingyan penuh hormat. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menyentuh orang-orang jiwa naga. Feng Wuchen menyeringai dingin. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi ruang waktunya. Dengan lambayan tangannya, dia menghilang bersama Jingyan dalam sekejap. Kekuatan ilahi ruang waktu Feng Wuchen menyatu dengan kekuatan ilahi ruang. Dia dapat sepenuhnya mengabaikan penghalang alam pangu. Setelah tiba di surga ke-33, Jingyan membawa Feng Wuchen ke pavilion kekosongan surgawi. Tuanku, tetua agung istana mata dewa, kaisar mata gelap, bertanggung jawab atas setiap surga di bawah surga ke-33. Dia memiliki hubungan dekat dengan pavilion kekosongan surgawi, kata Jingyan dengan hormat. Status kaisar mata hitam bahkan lebih tinggi dari kepala istana mata dewa. Di istana utama tertinggi, dia adalah yang terkuat di bawah kaisar agung. Dia adalah dewa kuno bergelar hitam. Feng Wuchen berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa dia. Siapapun yang menyentuh jiwa nagaku harus membayar harganya. Feng Wuchen juga orang yang sangat protektif.